Hutan banyak yang rusak, satwa liar terancam punah, dipilih aja lah di rumah supaya nggak punah. Nah, teman-teman saya mau coba meluruskan miskonsepsi ini dulu ya. Pertama-tama, apa sih satwa liar terancam punah? Itu maksudnya adalah satwa liar atau hewan yang harusnya dialam. Tapi karena populasinya menurun, maka dia terancam punah. Punah itu artinya kalau populasi sudah habis sama sekali. Oh yaudah, kalau gitu kita breeding aja, kita simpen di kandang, taruh di rumah. Banyak populasi aman kan? Nggak begitu, karena teman-teman kalau misalkan jumlah populasinya hanya banyak di kandang, banyak di rumah, banyak di luar habitat, tapi di alamnya mereka tidak ada. Itu juga termasuk sebagai punah, yaitu punah di alam atau extinct in the wild. Tentunya kan kita tidak mau hal ini ya. Makanya kita harus memperbanyak populasi, lalu kita balikin satwa liar ke alam. Nah, tapi kan tadi sudah dibilang hutannya banyak rusak. Nah, kerusakan hutan itu adalah ancaman. Setiap kali ada ancaman, maka ancamannya yang harus diselesaikan. Kalau hutannya rusak, ya berarti kerusakan hutannya harus dibenahi. Hutannya harus diperbaiki. Ingat, teman-teman, kita punya target nasional, yaitu National Determined Contributions. Ada juga yang namanya Volunet Sink 2030. Apa itu? Itu maksudnya adalah karena saat ini di dunia sedang terjadi pemanasan global karena semakin tingginya emisi karbon di atmosfer, menjadi ekstrim. Emisi karbon ini harus diturunkan. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan memperbaiki hutan. Dengan kita memperbaiki hutan, memperluas kawasannya, memperbanyak jumlah pohon. Pohon itu yang akan menyerap emisi karbon. Semakin tinggi penyerapan emisi karbon, maka emisi karbon yang di atmosfer akan turun. Ini yang akan terjadi. Makanya, fokusnya, prioritasnya saat ini adalah konservasi in situ. In situ artinya di dalam habitat. Kalau in situ artinya di luar habitat. Dan ingat, teman-teman, satwa liar dan hutan, alam adalah bagian yang satu dan sama. Nggak bisa dipisah. Jadi ketika kita bicara melestarikan hutan, maka kita bicara melestarikan satuan juga. Kita lestarikan satuannya, kita lepasliarkan satuannya, kita jaga alamnya. Gitu ya, teman-teman.